Ya, jadi alasan aku buat video ini juga sebenarnya pengen ngejelasin kepada teman-teman semua, kepada lu semuanya, mungkin yang membaca pemberitaan yang lumayan agak rame dan responnya cukup positif, tapi mungkin banyak yang kurang jelas dan kurang paham. Jadi aku sebenarnya pengen menjelaskan secara singkat aja pendek lah ya, kalau ditanya sejak kapan, udah tau ini tuh udah lebih lama dari 4-5 tahun yang lalu, udah tau dari dulu, tapi kepikirannya itu sekitar 4-5 tahunan lah ya, 2017-2016 lebih ya, tapi baru bener-bener pengen ngelakuinnya itu, sekitar 2017, akhir menuju 2018, tapi karena sibuk, karena sibuk, oke 2019, karena sibuk, karena sibuk maunya 2020, karena sibuk, bukan sibuk lagi sih, karena pandemi tidak bisa keluar negeri, yaudah akhirnya diurunkanlah niatnya, ternyata sebenarnya di Indonesia ternyata ada gitu, jadi aku pikir, lah ngapain gua jauh-jauh ke luar negeri, ternyata di Indonesia juga ada dan bisa dilakukan, jadi yaudah aku lakukan freeze egg ini, atau pembukaan sel telur itu di Indonesia tahun lalu, gitu. Tapi karena kesibukan sih, kesibukan dan bener-bener, karena kan ngebayanginnya itu, prosesnya itu kan bukan sehari dua hari, prosesnya itu cukup lama, karena kita harus ada penyuntikan hormon, supaya telurnya matang dan telurnya bagus, baik, jadi baru bisa diangkat telurnya, jadi karena prosesnya panjang, aku tuh kepikiran tuh at least aku harus mengosongkan jadwal seminggu minimal, dua minggu lah, kalau ke luar negeri kan pasti kan harus bolak-balik kan, ada tes darah, ada ketemu dokter, segala macem, nah itu gak sempet-sempet, gak pernah ada waktu untuk bisa ngosongin waktu sekitar 2-3 minggu lah, akhirnya karena terus dapet tawaran kerjaan yang menarik, akhirnya yaudah ntar-ntar dulu, ntar dulu, toh lagian waktu itu berpikir kayak, yaudah ntar dulu deh gitu, kan waktu itu sempet gak punya pasangan, jadi gak pikir gimana gitu, oh yaudahlah ntar-ntar aja gitu. Sebenernya ini udah lama ya, udah lama, ini sebenernya ya mungkin aku gak tau, don't quote me ya, mungkin ini kan sebenernya lebih kayak proses IVF ya, proses IVF, tapi sel telurnya diangkat, kalau IVF langsung dimasukkan lagi setelah dibuai, dimasukkan lagi ke rahim, kalau aku kan enggak, enggak ada proses itu, jadi sel telurnya diambil, dibekukan sampai dia siap dibuai dan siap dimasukkan kembali, jadi begitu gitu loh, kalau aku prosesnya cuma diambil, dibekukan sampai nunggu punya pasangan, dan menikah. Di Jakarta, di Jakarta, dan tahun lalu sekitar bulan apa ya? Pertengahan ya, pertengahan ya, April, Mei, ya pertengahan lah, sebelum Agustus lah, sebelum Jun, ya pertengahan tahun lalu. Kalau ragu sih enggak, aku rasa enggak ragu sama sekali, karena kenapa ini salah satu solusi terbaik buat perempuan-perempuan yang merasa, apa ya, khawatir. Karena bagaimanapun juga kan perempuan itu, setiap bertambahnya umur, sel telur yang dihasilkan itu selalu berkurang. Jadi makanya dia akan berhenti tidak menghasilkan sel telur sampai akhirnya monopause. Nah itu makanya, jadi mumpung masih muda, masih sehat, tidak ada salahnya punya alternatif ini. Sebenarnya lebih kayak sebelum hujan, kita siap payung aja sih, ini tindakan preventif aja. Apalagi sangat dianjurkan orang yang memiliki, apa ya, memiliki masalah kesehatan. Let's say, misalkan seorang perempuan memiliki masalah kesehatan yang mengharuskan dia, mungkin dia harus kemo, mungkin dia harus operasi, atau mungkin harus hal yang medis lah. Yang aku enggak bisa sebutin satu-satu, mungkin dokter yang lebih kompeten gitu. Daripada sel telurnya kenapa-napa, resiko memiliki anaknya lebih kecil, mendingan sebelum, yang paling common adalah sebelum kemo lah, atau sebelum operasi atau apa, diambil dulu, disimpan yang terbaiknya, one day kalau dia udah sembuh, dia udah, fisiknya udah kuat lagi, dia ingin memiliki anak, itu bisa dipakai lagi gitu sih. Nah, satu lagi, karena ada teknologi ini, buat aku, aku gunakan, kenapa? Karena sampai saat ini, aku belum menikah, dan usia bertambah, dan one day, aku juga masih pengen punya keluarga, one day aku masih punya, pengen punya anak, jadi mumpung masih muda, dan masih bagus sel telurnya, aku ambil dan bekukan, tapi not necessarily, aku one day harus pake yang udah aku simpen. Siapa tau, mau besok, mau bulan depan, mau tahun depan, ternyata aku menikah, dan ternyata masih bagus, yaudah itu gak usah dipake, ya normal. aja gitu, tapi ini sebenarnya lebih kepada, kan aku gak tau nih, jodoh aku nih kapan nih, gak tau aku kapan bisa bener-bener berkeluarga dan memiliki anak. Nah, siapa tau, kalau bulan depan ya syukur-syukur gak perlu dipake nih telur, kalau misalkan 5 tahun lagi, artinya kan reproduksi, aku sel telurnya kan semakin menurun. Nah, ini aku punya nih cadangan yang masih bagus, gitu, jadi sebenarnya lebih ke situ aja sih, jadi ini gak ada hubungannya dengan hal-hal yang gimana-gimana, ini tuh sebenarnya bukan sesuatu hal yang heboh, yang orang tuh kayak, wah apa itu, ini itu enggak, ini tuh simple banget, simple banget, dan ini tuh tidak ada sesuatu yang menyalahi aturan, atau menyalahi apa, enggak, ini tuh simple banget, cuma mungkin karena di Indonesia tuh kadang-kadang gak awam ya, gitu, jadi merasa ini apa sih, gitu. Kalau di Amerika, di Eropa, ini udah sangat common, karena mungkin banyak perempuan yang ingin menunda kehamilan, karena masalah karir, masalah pilihan, atau belum mendapatkan pasangan yang tepat, itu option buat mereka untuk menjaga fertility mereka lah, gitu. Jadi sebenarnya, buat aku, ya siapa sih yang mau telat menikah, gitu, tapi kan ada perempuan-perempuan yang mengalami hal seperti ini. Dengan adanya ini, ini bisa menjadi jawaban dan solusi juga, gitu. Bisa lama sih, bisa lama, bisa bahkan sampai puluhan tahun ya, ya tergantung, kan disimpannya dibekuin, jadi bener-bener dibekuin. Ya mungkin itu yang tahu, ya inilah ya, yang pasti yang aku tahu, bisa lama banget, gitu. Jadi gini, ini kan juga tricky banget ya, kalau diambil, dokter sih menyarankan minimal 20, minimal. Minimal, jadi syukur-syukur kalau lebih muda, sekali ambil tuh besok banyak puluhan. Tapi kemarin, aku tindakan yang pertama, aku cuma dapet 15. Sebenarnya harus dilakukan tindakan lagi, supaya diambil lagi minimal 20. Jadi kalau kemarin 15, aku harus melakukan satu kali tindakan lagi, syukur-syukur dapet 15 lagi, jadi aku 30, misalkan gitu. Nah, dari 30, itu belum tentu semuanya bagus, kenapa makanya harus banyak. Nah, belum tentu semuanya bagus, bisa semuanya jelek. Bisa juga semuanya jelek, bisa cuma 2 yang bagus, bisa cuma 1 yang bagus, atau bahkan bisa banyak banget yang bagus. Jadi makanya dianjurkan untuk minimal punya 20 yang disimpan, gitu. Jadi ya oke, mudah-mudahan ya sedikit menjawab rasa penasaran. Aku bukan expert, jadi mungkin kalau aku ada salah-salah penjelasan, atau ada salah informasi yang aku sampaikan, aku disclaimer, ini menurut pengalaman aku dan pengetahuan aku. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas, pengen tahu lebih detail lagi, mungkin bisa ke OBGYN terdekat untuk mendapatkan penjelasan terbaik, atau rumah sakit juga, yang memiliki, apa ya, treatment inilah, gitu. Dan aku rasa banyak di Google sekarang informasi-informasi ini udah banyak banget. Jadi sebelum kalian salah kaprah, kalian salah persepsi, salah pemikiran, dan salah informasi, jadi cari informasi sebanyak-banyaknya. Ini apa sih, gitu. Dan yang pasti, ini tuh bukan sesuatu yang heboh, yang seperti kalian pikirkan, karena media pasti kan mengheboh-hebohkan, gitu. Ini karena tidak common aja di Indonesia, mungkin. Mungkin sebenarnya common banyak sudah melakukannya, tapi kan yang ke-expose baru aku nih, gitu. Jadi kesannya kayaknya sesuatu yang baru, padahal enggak. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang baik dan jelas, dan bisa menambah wawasan dan juga ilmu. So, thank you for watching, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. So, thank you, love, see you next time. Selamat menikmati. Terima kasih.